Intro Teman-teman saya balik lagi ke kota Bogor Nggak usah lama-lama lagi, ayo kita ke kelenteng peninggalan zaman VOC ya Siapa sih yang nggak kenal atau nggak tahu tentang kawasan pecinan yang ada di kota Bogor? Sebetulnya beberapa bulan lalu saya juga pernah ke Jalan Surya Kencana kota Bogor ini juga Untuk melihat hotel peninggalan zaman kolonial Belanda Dan waktu itu saya juga sempat mampir sebentar ke wihara ini sebetulnya Tapi nggak sampai masuk ke dalam Nah, di video ini nanti kita akan coba lihat interior dari wihara Danagun ini Atau juga punya nama lainnya yaitu kelenteng hoktek bio Kalau kita tarik jauh ke belakang Orang-orang Tionghoa itu sudah datang ke wilayah Nusantara semenjak zaman kerajaan Hindu-Buddha Tujuan utama orang-orang Tionghoa itu datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang Karena memang orang-orang Tionghoa terkenal akan kepandainya dalam berdagang Dan kelenteng hoktek bio atau wihara Danagun yang sekarang kita datangi ini Sudah ada sejak tahun 1600an Yang berarti kelenteng hoktek bio atau wihara Danagun ini sudah ada sejak zaman kompeni VOC Belanda Tidak bisa dipungkiri juga bahwa orang-orang kompeni VOC lebih menyukai orang-orang Tionghoa ketimbang orang pribumi Karena orang-orang Tionghoa jauh lebih ulet, lebih rajin, dan punya modal yang besar karena kepandainya dalam berdagang Jadi sebetulnya ini tuh wihara atau kelenteng sih Yuk sebelum kita bahas, ini ada foto jadul dari wihara Danagun atau kelenteng hoktek bio Dan ini adalah kondisi di tahun 2022 Jadi gini teman-teman, yang dibangun tahun 1600an itu pada awalnya adalah bangunan wihara Danagun Rumah ibadah untuk umat Buddha, karena memang orang-orang Tionghoa juga menganut agama Buddha untuk beribadah kepada Tuhannya Mengutip sumber yang saya pakai, bangunan wihara ini dibangun tahun 1672 Tapi belum diketahui secara pasti apakah memang sejak awal umat Konghucu menggunakan wihara Danagun ini untuk beribadah kepada Tuhannya atau belum Sebelum kita lanjut, ini ada bukti bahwa umat Buddha masih menggunakan wihara ini untuk beribadah sampai sekarang Dan juga ada foto jadul kelenteng hoktek bio atau wihara Danagun ketika masa revolusi Nah jadi kalau memang sejak awal bangunan ini adalah wihara untuk umat Buddha Sejak kapan ya kira-kira wihara Danagun ini digunakan oleh umat Konghucu untuk beribadah Sehingga wihara Danagun ini juga punya nama lainnya yaitu kelenteng hoktek bio Tahun 1740 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Adrian Falconer Di Batavia terjadilah peristiwa geger pecinan yang menimbulkan banyak korban jiwa dari kalangan orang-orang Tionghoa Orang-orang Tionghoa yang berhasil selamat akhirnya melarikan diri salah satu kota pelariannya adalah kota Bogor Karena merasa kota ini aman dari peristiwa itu Orang-orang Tionghoa yang kabur ke kota Bogor ini lalu mendirikan kelenteng hoktek bio untuk rumah ibadah mereka Karena memang itulah salah satu kebutuhan spiritual mereka Jadi dengan kata lain orang-orang Tionghoa yang berhasil kabur ke kota Bogor ini Mendirikan kelenteng hoktek bio di lokasi yang sama dengan wihara Danagun yang sudah ada sejak tahun 1600an Jadi rumah ibadah ini dipakai untuk dua agama sekaligus Buddha dan juga Konghucu Jadi udah jelas ya teman-teman kalau berpatokan dari peristiwa geger pecinan Kelenteng hoktek bio ini baru ada sekitar tahun 1740an Tapi ingat masih ada kemungkinan kelenteng hoktek bio memang sejak awal digunakan umat Konghucu untuk beribadah Di sekitar tahun 1600an bersamaan dengan berdirinya wihara Danagun Nah sekarang ini adalah interiornya Cakep ya teman-teman karena memang bangunan ini masih dipertahankan bentuk aslinya Apalagi belum ada renovasi besar-besaran yang terjadi di kelenteng atau wihara yang sekarang kita datangi ini Untuk umat Konghucu di kelenteng ini mereka menyembah atau menghormati Dewa Bumi Nah kalau saya salah mohon koreksi di kolom komentar Seiring berjalannya waktu kelenteng hoktek bio dan wihara Danagun kota Bogor ini mengalami sejarah yang begitu panjang Termasuk pada masa pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh presiden kita yang kedua Pak Suharto Pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Suharto Agama Konghucu belum diakui sebagai agama resmi yang ada di Indonesia Oleh sebab itu nama kelenteng hoktek bio pada masa pemerintahan Orde Baru seolah hilang atau ditelan bumi Dan orang-orang lebih mengenal wihara Danagun sebagai rumah ibadah umat Buddha Terlebih pasca peristiwa G30 SPKI Pak Suharto Seolah apa ya lebih membatasi begitu ya terhadap orang-orang Tionghoa Karena menurut Pak Suharto pemberontakan G30 SPKI didalangi oleh Partai Komunis Indonesia Yang notabene ajaran komunis salah satunya berasal dari negeri Cina Ayo loh Tapi meskipun demikian seiring berjalannya waktu pada masa pemerintahan Gusdur Keadaan mulai berubah total dan lebih baik untuk kalangan orang-orang Tionghoa Bahkan pada masa pemerintahan Gusdur Agama Konghucu sudah diakui sebagai agama resmi yang ada di Indonesia Sejak saat itu juga nama kelenteng hoktek bio mulai dikenal lagi oleh masyarakat hingga saat ini Bangunan wihara Danagun atau kelenteng hoktek bio ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Selain itu juga wihara Danagun dan kelenteng hoktek bio ini menjadi bukti Bahwa betapa harmonisnya kerukunan antarumat beragama yang ada di kota Bogor Jalan Surya Kencanak khususnya Yaudah yuk kita juga bisa jalin kerukunan antarumat beragama Itulah di perjalanan kita hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih untuk para subscriber yang belum subscribe Silahkan subscribe aja langsung Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Bye Selamat menikmati